Maka penerima suap pembangunan pasar Ati Suharti adalah petahana calon wali kota Cimahi yang kini sudah ditahan KPK. Namun calon wali kota nomor urut satu tersebut tetap berstatus sebagai peserta pilkada kota Cimahi. Ini disebabkan masalah hukum yang dijalani oleh yang bersangkutan bukan karena kasus pilkada. Sampai hari ini kami melihat bahwa proses kepesertaan beliau tidak hubur, tidak menghuburkan, proses-proses sedang berlangsung, proses hari ini adalah proses lain dari pilkada. Artinya kampanye nomor satu pun masih bisa dilakukan. Ati Suharti terjerat kasus suap pada proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi tahap 2 pada tahun 2017. Ia ditangkap bersama suaminya yang merupakan mantan wali kota Cimahi selama dua periode sebelum Ati menjabat. Dari penangkapan mereka diamankan juga rekening dengan bukti transfer 500 juta rupiah yang diduga uang suap dari dua pengusaha. Pasar atas baru Cimahi ini terbakar pada September tahun 2014 lalu dan kemudian dibangun ulang dengan biaya tahap pertama 40 miliar dan rencana tahap kedua menghabiskan 60 miliar rupiah. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.